Bikin cembilan simple tanpa mixer, tanpa oven Buat isian toples suguhan yuk Langsung kita buat Halo, selamat datang kembali di resep simple channel Pertama kita siapkan 150 gram coklat batangan Disini saya pakai yang bentuk kancing ya Yang bulat-bulat Terus kita dober boiler Kita tim di atas air yang udah mendidih Tapi udah gak di atas kompor lagi ya Kita aduk-aduk Sampai coklatnya menjadi mencair Kalau udah mencair kayak gini Lanjut kita tambahkan bahan selanjutnya Yaitu 1 sendok teh bubuk maca powder Lanjut kita aduk-aduk cepat Supaya bubuk macanya segera menyatu Kalau suka banget sama maca Boleh ditambah ya Tapi kalau gak terlalu suka 1 sendok teh aja Kayaknya udah cukup Kalau udah menyatu kayak gini Lanjut kita tambahkan Cornflake atau cereal jagung Atau manding jagung yang Saya beli di pasar itu Agak kita remes ini sedikit Lalu kita masukin aja Jadi untuk perbandingan coklat Dan cerealnya ini 2 banding 3 ya Coklatnya tadi 150 dan cerealnya ini 100 gram Kita aduk-aduk Sampai semua bagian cereal jagungnya ini Tertutupi dengan Coklat macanya Setelah itu Siap kita letakkan Di atas paper cup Kita masukkan dengan bantuan Sendok kecil kayak gini Sampai memenuhi Semua bagian cupnya Lakukan sampai habis ya Untuk satu resep ini Kira-kira bisa menghasilkan 30 cup kecil kayak gini Lanjut untuk toppingnya Kita tambahkan almond Yang udah disengrai Atau di oven Boleh dihancurkan Kalau pengen lebih dikit almondnya Atau bisa juga diutuhkan Almond slice-nya kayak gini Kita tata dua kayak gini Bentuk heart Sambil sedikit kita tekan-tekan Supaya nanti almondnya menempel Ke coklat macanya Kalau udah Gini aja Tinggal kita dinginkan Bisa didinginkan di suhu ruang Ya sebaiknya gak usah di freezer ya Soalnya nanti kacangnya jadi melempem Kalau di freezer Kalau udah dingin Dan udah set Coklat macanya Siap kita sajikan Ini pas untuk satu toples Ukuran 250 gram Gampang banget ya Bikinnya Gak perlu mixer Gak perlu oven Kita cobain yuk Aroma macanya ini Menggoda banget Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak banget Crispy Manis Dan gurih almond Bahan dan resepnya Bahan dan resepnya ada di description box ya Sekarang kita lanjut di resep yang kedua Kita siapkan 60 gram kacang tanah Ini karena kacang tanahnya masih mentah Kita cincang-cincang dulu kacang tanahnya Boleh juga kalau misalnya mau beli langsung jati Yang di toko bahan kue yang kacang jincang sengrai Ini karena masih mentah kita sengrai dulu ya manual Atau kalau mau di oven juga boleh Kita sengrai sampai kecoklatan Kalau udah kecoklatan kita matikan kompornya Gak usah lama-lama Nanti kalau kegosongan pahit ya Setelah kecoklatan kita tiriskan Dan kita dinginkan kacangnya Sementara sambil menunggu kacangnya dingin Kita siapkan juga 75 gram coklat batangan Jadi coklatnya ini Saya beli yang bentuk bulat-bulat gini ya Kalau mau samaan nanti linknya saya kasih di description box Ini kita lelehkan aja Coklat batangannya Enaknya ini gak perlu diiris-iris dulu ya Untuk lelehinnya gak perlu di air mendidih Cukup di air panas yang udah ada gelembung-gelembung panasnya Di samping-sampingnya aja Kalau udah meleleh kayak gini Siap kita campurkan bersama dengan kacang tanah yang udah kita sengrai tadi Lalu langsung aja kita aduk cepat Ini prosesnya Agak cepat ya Supaya nanti kacang dan coklatnya gak keburu membeku Langsung aja masukin ke dalam piping bag Atau kalau mau langsung disendokin langsung juga boleh Ini biar gampang aja ya Nanti mulut piping bagnya Atau kita bisa pakai plastik biasa Kita gunting agak lebar Supaya nanti lebih mudah saat kita letakkan di paper cup Seperti ini Ini jadinya Untuk 60 gram kacang tanah dan 75 gram coklat Jadinya sekitar 20 cup Kecil kayak gini ya Kalau misalnya mau bikin lebih banyak Bisa pakai perbandingan kacang dan coklatnya 2 banding 3 Kacangnya 2 Coklatnya 3 Lanjut kita beri topping di atasnya Nah disini karena judulnya coklat yuppie Tentu aja Toppingnya adalah yuppie Kesukaan anak-anak Langsung aja kita letakkan di atasnya Boleh kalau mau yang bagian putihnya Ini saya lebih suka bagian pinknya di atasnya Lakukan sampai habis ya Kalau udah tinggal kita tunggu dingin dan set Dan kalau udah set tinggal kita masukkan ke dalam toples Gampang banget kan bikinnya Gimana ya rasanya Kita cobain yuk Udah bisa ketebak pasti ya Untuk rasanya disini Bismillahirrahmanirrahim Hmm kacang dan coklatnya gurih Yuppie dan marshmallownya lembut banget Lanjut kita ke resep yang terakhir di video ini Pertama kita saring dulu 6 sendok makan tepung tapioca Boleh juga diganti tepung maizena ya Kita sangrai sampai tepungnya ringan dan matang Kalau udah kita dinginkan dan matikan kompornya Sambil menunggu dingin kita siapkan biskuit berwarna hitam Disini saya pakai goril rio Biskuit lokal yang tidak mendukung genusida Kita buang isinya Nggak dibuang sih sebenarnya disisihin Nanti kita campurin juga ke coklatnya Nah untuk biskuitnya kita masukkan ke dalam plastik Lalu kita pukul-pukul sampai hancur Dan membentuk remahan-remahan kecil seperti ini Boleh juga kalau misalnya mau di chopper Tapi ini karena dikit banget di manual aja ya Lanjut kita siapkan coklat batangan Tapi kali ini kita pakai yang putih ya Kita pakai yang Nggak perlu diiris-iris lagi yang bentuk koin Langsung aja kita tim Kita double boiler Sampai mencair kayak gini Setelah mencair kita tambahkan 2 sendok makan tapioca Yang udah kita sangrai tadi Terus kita tambahin 1 sendok makan biskuit hitam Dan 2 sendok makan susu bubuk Kita aduk cepat dan ratakan Supaya nanti coklatnya nggak keburu membeku ya Lanjut kita pakai tangan Jangan lupa dialasi pakai sarung tangan ya Biar nanti lebih higienis Kita bentuk sampai dia Menyatu kayak gini Dan lebih mudah untuk dibentuk Kita ambil sedikit Dan kita bulat-bulatkan Membentuk seperti batu Dengan bantuan sendok ya Kita tekan-teken Kalau udah langsung aja Kita taruh di atas loyang Untuk selanjutnya Kita dinginkan Supaya dia menjadi pegu dan kaku Seperti batu Lakukan sampai habis ya Ini walaupun kelihatannya cuma dikit Tapi bisa jadi satu loyang Kalau udah penuh Bisa kita dinginkan Bisa manual disuruh ruang Atau bisa disimpan di freezer selama 10 menit Nah kalau udah betul kayak gini Siap kita nikmati Atau kita simpan Di wadah yang tertutup Gemes banget ya Beneran kayak batu Bentuknya Saya bikin lagi Ini jadi total coklat yang saya pakai 100 gram Untuk menjadi dua loyang Gimana nih bun Kira-kira mau gak makan coklat yang bentuk kayak batu ini Ini udah lumrah ya Di Arab biasanya jadiin oleh-oleh Kalau orang pulang dari Arab Bawa coklat berikutnya Ini bentuknya mirip banget Sama batu Sama warnanya Kalau bunda-bunda di rumah Mau juga Bikin yang warna-warna lain Misalnya warna merah Kuning Bisa langsung ditambahin pewarna aja ya Saat diaduk-aduk tadi Nah kalau mau dibungkus Juga boleh ya Dikemasan lucu-lucu kayak gini Kalau mau dikasihin ke Anak-anak lebih mudah Gampang kan membuatnya Resepnya Semuanya nanti ditulis di description box ya Nah itu tadi Tiga resep simple Ide cemilan manis Dengan bahan coklat batangan Tanpa mixer Tanpa oven Kalau suka sama video ini Jangan lupa like dan share ya Kalau ada pertanyaan Masukkan Ataupun request resep Tulis aja di kolom komen Dan buat yang belum subscribe Subscribe dulu ya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati